Fitra Desuanto, warga desa Celua, kecamatan Simpangkatis, ditangkap setelah pihak Polsek Simpangkatis mendapatkan laporan oleh empat korban Asusila yang dilakukan tersangka kema Polsek Simpangkatis beberapa hari yang lalu. Setelah mendapatkan laporan tindak Asusila terhadap keempat korban, tersangka Fitra Desuanto langsung diringkus oleh Satreskrim Polsek Simpangkatis dan digelandang ke ruang tahanan Ma Polsek Simpangkatis. Berdasarkan pengakuan tersangka, setidaknya lebih dari empat korban telah menjadi korban tindakan Asusilanya sejak tahun 2015 yang lalu. Dalam aksiknya, tersangka melakukan pemaksaan dan pengancaman terhadap para korban, agar para korban menuruti kemauan tersangka. Pak, sudah berapa kali melakukan aksi sodomika pada anak-anak Pak? Tidak terhitung. Berapa korban Pak? Belasan. Itu sejak kapan ya Pak? Tahun 2018. Awalnya? Ya. Alasannya Pak? Atas kemauannya sendiri. Caranya kayak gimana tuh Pak? Sampai dia mau di sodomi sama Pak Pak. Apakah ada diiming-imingi dengan hadiah atau uang? Tidak ada. Tidak ada? Karena mabuk. Oh mabuk ya? Ya. Berarti semuanya sedang mabuk ya? Tidak juga. Tapi rata-rata sedang mabuk ya? Ya. Dalam keadaan sadar pun melakukan itu juga Pak ya? Ya. Menyesal lah Pak? Menyesal. Hingga saat ini tersangka Fitra Deswanto masih mendekam di ruang tahanan Mapolsek Simpang Katis, guna penyelidikan lebih lanjut. Mengingat dari pengakuan tersangka, ada lebih dari 4 korban yang telah tersangka cabuli dan tersangka sendiri diancam hukuman kurungan 7 tahun penjara. Dari Simpang Katis, Bangka Tengah, Doni, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.